Saya melihat bahwa Jaksa Penuntul Pumi tidak memahami secara utuh terkait dengan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Bahwa seorang JC itu tahapannya ada dari proses penyidikan sebelum penyidikan dia diterima dulu oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Ini diatur undang-undang. Dalam proses tersebut kemudian dia konsisten PPSK ikut mendampingi mengelakukan evaluasi. Dalam proses penyidikan, status dia sebagai JC, hak dia sebagai JC sudah diberikan. Contohnya apa? Dipisahkan dengan tahanan yang lainnya, dijaga keamanannya dia, diberikan psikolog, diberikan rohaniawan untuk menjaga stabilan dalam memberikan keterangan. Kemudian dalam proses penuntutan, sama. Dia juga pun diberlakukan seperti haknya dia sebagai JC School Better. Ini diundang-undang yang disampaikan.